Kalau dampak sih mungkin kalau buat orang-orang yang gak kenal aja sih Karena kan mungkin pasti kan orang ngikutin berita Tapi alhamdulillah karena aku gak pernah menipu orang dalam jual beli Ya tetap aja sih masih baik-baik aja Kalau menurun pasti iya, kalau menurun iya Karena kan pemberitaannya banyak negatifnya ya Tapi intinya tidak ada orang sampai saat ini yang melaporkan aku atas dasar penipuan gitu Atau aku jualan barang palsu tapi aku ngakunya asli itu gak ada